nanggone fatul izar dina gawene bocah dipengaruhkan kisipat dan kepribadian bagi anak maka sangat dianjurkan suami istri yang ingin memiliki anak soleh-soleh silahkan gawene pas malam jumat sepindah sunnah rasul nanggone fatul izar suami istri melakukan anu pas malam jumat, maka insyaallah anak kepada ahli kitab amin nanggone fatul izar walaupun suami istri sah menurut agama dan pemerintah anak dina pantangan sama istri orang uli melakukan anu anu ya maaf nanggone santriniku ngomong jimak monster ada kasar termasuk rada vulgar jadi kula singkat dari anu suami istri tidak boleh melakukan anu pas malam sabtu soale malam sabtu kok tetap diterjang dilakoni lahir dari anak maka anaknya terlahir gila nanggone fatul izar niku gila niku bukan hanya gangguan kejiwaan tapi gila niku bisa diartikan diomongi sepisan orang langsung manut diomongi seneng yang bentak-bentak niku dimasuk gila tanggone fatul izar nampak perintah 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 lara babaran nanti pingrolas anaknya jadi wongkabeh langkas jadi cempek arah ini babaran kan taruhannya nyawa bu tapi menurut seorang ibu babaran taruhannya nyawa orang rasa lara karena menurut ibu sing paling lara adalah ketika dibentak dengan anaknya betul leres ibu dibentak dengan anaknya rasa-rasa kaya langit tarpan runtuh di narasarap kiamat gondok-gondok dengan tenggorokan panangis ngantoram matuk eluwe perintah perintah mana jadi wongkabeh perintah ibu ijab ya anak yang model kayak gue namanya orang rumah saya anak aku mamamu babamu mga rumah mati kong gede kong sirah kong sikil kong sirah mga kong ratus keringat panting tulang satang mati barang matulai kaya kong sangang hulan 10 tid aku pating pendusul ng matang ku apam waktu laging hidam matang kaya ayo musim rambutan orang jaluk rambutan tang awang nginjaluk tegan isuk isuk jajan pantol apam waktu aki matang kaya hamil bulan tu ayo turun miring ora kebenak melumah ora dadi kemurip rasanya pegah langgar pas matang kue turun kemurip kasur kudid dibolong di isik apam waktu lagi babaran ngetok nak kue ayo aku nguny perjuangan taruh nyawa bapam memukari pas bos pas bos malam muntak 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 apa turun aku nguny ngeten sepore tembaran muntak model kaya kue senang gentak gentak kero mamane ya salah aku mawi gaweni pas malam satu bagi suami istri sing esik kepingin tue anak jangan melakukan anu pas malam sabtu yang kedua suami istri tidak boleh melakukan anu pas malam ahad malam minggu orang boleh lakukan lakukan durung pulang masih aman aku aku puasa kok sampai suami istri kepingin tue anak tapi melakukan pas malam minggu lahir jadi anak maka terlahir senang nyolong aku aku terang terang ini fat lak ijar bu ibu manggut manggut oh jadi aku pejabat yang nyolong duit rakyat kaweni pas malam minggu yang nameng pere mulanya orang boleh kaweni pas malam minggu yang ketiga suami istri tidak boleh melakukan pas malam senang orang boleh orang usah protes malam kula kula kan sampai kena sampai kok malam seneng lahir jadi anak maka terlahir fakir fakir ini kekurangan bisa kekurangan rezeki kekurangan mental kekurangan fisik kekurangan adab bapak ini buri pojokan batin mumpuni mumpuni islam kakin aturan temen ya bojok bojok aku aku kerjanya di Jakarta mumpuni seminggu sebisan kone bali bali ini jam sore malam satu terjang baik ya keperimen banderang nemen masa habis kebulat dicempet nalawang masya Allah la yasru khaira inallah bismillah hi masha allah la yasru bismillah bismillah masha masha allah la hawla wala quwata inna bin la il aliyyil azim ta ta him sah kaulah hormati sing pada ngadeg moga-moga imane sing jejeg sing pada lenggah geliasah moga-moga sing pada ahli ibadah hari ini kepanasan sedoyo penyakit jenengan diangkat kaligus di Allah mengucur keringat hari ini kangging long dosa dosa kita semua sebelum lanjut kepada pak banser ataupun panitia bisa mohon bantuan ini bisa digeser diandapakan jangan dihadapan saya persis karena biasanya ini ceramah kula karoplayon mohon izin pak kepala desa sepisan ngajinnya karoplayon yang kedua terasa-rasa di panggungnya rada patin kerembut tak idek sebelah kiri mendusul sebelah kanan jadi nikim bukan wedang itu mplak bu walladhina amanu asyaddu hubbalinlah ternyata orang yang beriman adalah orang yang cintanya paling kuat kepada gusti Allah panjen dengan sedoyo rawuh di sirot musta'in ini kami kepanasan tapi orang kerasa panas gara-gara ini lagi cinta rawuh yang masjid yang ada kejuman panggungan bagian senek tapi orang kerasa gara-gara ini lagi cinta panjen dengan rawuh yang di leweran keringet sampai celak bedak blobor ini ngorak rasa kesel gara-gara lagi cint cinta cintan mumpuni salah paham cinta karo kanjeng saking cintane karang layung karo kanjeng nabi pengawasan hari ini tipun wantenakan atas nama kesadaran bersodakoh dan keguyuk rukunan warga masyarakat karang layung khususnya keluarga besar jamaah masjid jami sirot mustaqim tepuk tangan dulu dong buat panitianya yang begitu luar biasa sing keprok utangi lunaskabe wah sing amini banter ketara utangi ake moga-moga rejekini sing barokah innal insana huliqo halua sesungguhnya pada dasarnya manusia adalah makhluk yang sukanya ngeluh dikasih panas ngeresula diparing yudan yang ngeresula giliran diparing yudan karo panas moning aran yudan ketrek sembarangan banget menungsa panas benter jawoh kapel nikmati gusti mudah-mudahan panas hari ini menjadikan kita sehat walafiah dijauhkan dari segala wabah musibah dados masyarakat ingkang ahlul ibadah amin Allahumma amin Allahumma ini sudah tanggal 10 bulan syakban tapi karanglayung esih rajaban betul laras gimana kiai masya Allah jadi ini pengajian rojabianya diadakan sampai dua kali masya Allah kenapa sampai dua kali saking cintanya sama kan jenabi tepuk tangan dulu dong masya Allah oh gara-gara kepingin ngundang mumpuni jadwalnya ngundang dari tahun 2020 sampai sekarang baru kaleksanan sampai ibu-ibu panitian nwis meteng babaran nanti meteng maning ngembar bisa ngundang mumpuni bukan karena mumpuni panjeningan rawu kuantemriki diniati ngaji ngatur jiwan dan dan niati sing apik-apik mangga dikandangi dilakuni sing ala-ala dilereni benepi kantuk rahmat ilahi melihat melihat semangatnya panitia dan jamaah masjid jami surat mustaqim saya ingat di dalam surat at-taubah ayat 18 Allah ngendika akan orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada gusti Allah beriman kepada hari akhir ngelakoni sholat menunaikan zakat dan yang paling penting walam yahsya ilallah orang memakmurkan masjid gak takut kepada siapapun kecuali takutnya hanya kepada gusti Allah maka kulapan jenaz doyokutu bersyukur masjid kita masya Allah begitu luar biasa dimakmurkan oleh para kiai kiai kita dimakmurkan oleh masyarakat Karanglayung sampai Pak Kepala Desa semangatnya luar biasa emblem nanti copot KB ngiring pengajian hari ini luar biasa Pak Kepala Desa sudah berapa periode Pak baru baru enam bulan alhamdulillah rencana baru enam bulan mau berapa periode Pak Lura sampai telung periode ya Allah ranguman ngumani moga-moga jadi lurasing amanah lurasing adil dijauhkan dari sifat yang dolim mampu memakmurkan karanglayung Allahumma bu yang belakang sana halo Assalamualaikum masih sadar Alhamdulillah kebahagiaan senek nampam buten ora kebahagiaan senek mulane mangkate sing gasek sing ora keduman senek tetap rejekine sing barokah kita bulan syakban ini tetap diajak pengajian rojabiah adalah dalam rangka panitia mengingatkan warga karanglayung supaya apa inna solati wanusuki wamahyaya wamamati lillahi rabbil alamin sesungguhnya ibadahku hidup matiku hanya untuk ternyata peringatan rojabiah kita diingatkan bahwa solat lima waktu adalah penting bukan kebalik prinsipnya yang penting solat solat imam al-hozalim mengatakan assolatu roksul ibadah roksun roksun ini kepala sirah mustaka carawong patrol eh sukra carawong karanglayung apa mendas lagi ngomong sirah bekadang rada kasar nangkini goreng anani mendas mendas saking pentingnya solat solat digambarkan pentingnya kepala di dalam organ tubuh kita kenapa kok harus kepala bukan organ tubuh yang lain karena orang yang paling penting di sekolah sampai disebut kepala sek kepala sekolah dudu dengkul sekolah orang yang paling penting di desa sampai disebut kepala desa kepala desa maaf bukan mudel desa bahkan saking pentingnya kepala kita masih bisa disebut manusia sebab masih ada kepalanya bukti nyata tengah wengi paklurah kerawan tamu anasing ketok ketok pintu bareng dibuka lawange ternyata tamu paklurah maaf sikile buntung maaf tangannya juga buntung karena cacat dari sejak lahir bareng paklurah meriksanya anak tamu model begitu paklurah iba akhirnya tamu dipersiklahkan melebu anak ngomah dikasih minum dikasih unjukan pes dikasih sodakuan karena kepala desa karanglayung terkenal lurah yang dermawan kepala desa karanglayung loman abora loman abora temenan paklura loman jajal jajal kotak titeni melun ambai amplop apora loh namanya pengakuan kan harus ada pembuktian jenengan mengsekedar ngaku yakulah durung percaya paklurah paklurah langsung pucat tapi beda cerita tengah wengi paklurah oh iya sugeng rawuh ibu PAC fatayat dari oh malah kebupaten alhamdulillah dari pimpinan cabang kebupaten indramayu ibu fatayat hadir secara langsung ahlan wasahlan bi khuturikum ibu nyai sumangga binarak hapunten ini panjenengan yang telat apa saya yang kegasikan ini ibu amin amin wajah bilang sehat terus ya wongayu emang bahasanya orang indramayu begitu ya bu sehat terus ya wongayu sehat terus ya wongayu selalu ala nabi muhammad tapi beda cerita tengah wongyi paklurah karang layung kerawan tamu anasing ketok-ketok pintu bareng dibuka lawange ternyata tamu paklurah sikile genep loro tangannya ya lengkap kali tapi deletakan gulu sirai langkah kaya-kayanya lawange ditutup maning jebret paklurah melepet kamar terus ngeloni 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 aha ngeloni pantal kuling sik besa ngentut bareng paklurah meriksani anak tamu model begitu bareng ngeloni garwane paklurah bilang bu kaya-kayanya bikin kita musing tak buka lawange dudu menung sa bisa nih dudu menung sa pak iya sikile genep loro tangannya genep loro tapi tekan gulu ndase langkah berarti kaya dudu menung sa tuh saking pentingnya kepala kita masih bisa disebut manusia merga si anak ndase saking pentingnya sholat sholat digambarkan pentingnya kepala di dalam organ tubuh kita jadi sapa wongkarang layung mangkat pengajian tapi sedina-dina orang ngelakuin sholat berarti manusia tanpa kepala jangan sampai kita orang islam nyepelekan sholat karena kulapan jenengan sedoyo lagi sakit pun tetap wajib ngelakoni sholat walaupun lagi anak uzur islam memperbolehkan sak mampune panjenengan sedoyo yang lagi jadi musafir boleh sholat dikodo boleh sholat dijama boleh sholat dikosor kalau sakit meriang sholat kalau ngadik wisara kuat boleh sholat sambil duduk duduk wisara kuasa mangga sholat sambil selonjoran selonjoran wisara kuasa mangga sholat kalau turonan turonan ututuru sarian dudu sari tiduran bukan tidur tapi masih dengan keadaan sadar sambil sholatnya pakai gerakan tangan sholat sampai gerakan tangan sudah tidak mampu silahkan sholat pakai bahasa isyarah pakai kedipan mata sampai mata orang bisa dikedip tapi jantung masih berdetak sholat di dalam hati nganti sholat nanjroning ati wisara mampu berarti garidi garidi menanang tua masjid inna dillahi wa inna ilaihi roji'un telah meninggal dunia saudara fulan bin fulan mawisuk jam wulu makasih silahkan panjin dengan diponaturi memberikan penghormatan terakhir karong gawa beras saking pentingnya sholat maka kita sebagai orang nahdotil haulama walaupun sholat imam waktu orang ketinggalan karang layung kobliah bakdiah selalu dilaksanakan sampai-sampai sunahnya kabeh dilakoni tapi tetap kita nikidi pun peringatkan kon padan jaga sholat repot tidak di petani sholat terkadang lali apa maning wayai tandur sholat diundur sholat 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 alaya alayyazin 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 repot teda dipak lurah sholat tesa wayah wayah apa maning waktu nerapat sholat di loncat solat alayyazin salatullah salam Allah alaih asyid al-ra'in 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 salam ala'in Muhammad dan geni surat atau bah ayat molulas yang memakmurkan masjid dibagi dua bu halo assalamualaikum yang memakmurkan dengan cara membangun yang kedua memakmurkan dengan cara mengisi maka wis dibangun masjid ayuhkari dimakmurna mulane nanggone kitab adkarun nawawi dijelasena sing sapa wongi manjing ana ing masjid konang jero masjid nganti ngobrol babagan duniawi maka selama empat puluh wong kui mau ibadah ora ditampak nanggusti Allah na'udhu bilahimin bu assalamualaikum keterangannya nang adkarun nawawi kemung dijelasena patang puluh ini entah empat puluh hari empat puluh minggu empat puluh bulan apa yang gak ini empat puluh tahun jangankan yang empat puluh hari terkadang kita sholat kebanteran baik kadang-kadang ngebatin ya Allah aku miki sholat kok cepet nemen ya sholatku ditampak apa ora ya nanggusti Allah terkadang baik pikirannya begitu lako ternyata nanggone adkarun nawawi dijelasena sing sapa wongi nang jero masjid ko nganti ngobrol babagan duniawi maka selama empat puluh wong kui mau ibadah yang ora ditampak nanggusti Allah na'udhu bilahimin nangguri babak-bapak ngebatin mumpuni mumpuni jadi wongi sholat fanatik nemen lagi aku ngelakoni sholat imam waktu ora ketinggalan besyukur alhamdulillah nembe belajar manjeng ngering masjid jaring ngobrol duniawi bepatan puluh orang ditampak nanggusti Allah iki dudu meden-medeni bak tapi niki kita lagi belajar ketika kita nangjero masjid baik ahlak ada bedi tata berarti metu dari sekang masjid ahlaknya tetap dadi wong sing sholat berarti lagi sholat ya dilakoni di luar sholat ahlaknya tetap sholat ya ma'apun ten kadang-kadang ibuneh habis sholat jamaang lutik sebelahnya yuk di ngisi ngulia arisan sapa gie bungge lutik maling sebelah yuk ingin nambai tandur sekangan di jaring nambai tandur sekangan di secara tidak langsung ternyata nikuis ngobrol babagan duniawi mula kenang apa masjid di tanah jawa musholat di tanah jawa rata-rata anak serambinya anak terase kenapa? kange meminimalisir supaya kita nenggobrol musyawarok rembukan orang nangjero masjid langsung contoh ngerembuk babagan pengajian arahnya bendahara kan mesti laporan pak kiai pak panitia ini kange pengajian ngundang mumpuni mis terkumpul dana patang puluh juta mumpamane layose tendane jaluk patang juta lima ngatus wong abanemen sih panggungnya jaluk regat telung juta rong ngatus son sistemnya jaluk rong juta pitung ngatus seneknya orang usaha mami dadak mikir senek ibu-ibu dari desa karang layung muslimat patayatnya siap ngawas sepuluh bungkusan kabe lagi wis kabe terkoordinir tapi kelalain si jiman gue amplopem mumpuni delung dianggar umpam niku kan diserita babagan duniawi maka kena apa masjidmu sholat di tanah kita rata-rata ana serambinya ana terasnya gini ku supaya nek ngobrol ora langsung nangjuro masjid karena nangjuro masjid ahlaki ada peku dudit tata mula nanggone naso'i hu la'ibad sapa wongi manjing ana ing masjid maka dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid monggo nek melebua manjing naring masjid mumpuni wong aku pengarap rutinan muslimatan aku rande wudhu melebuh masjid ya gari manjing umpama orang rande wudhu mangkat melebuh manjing naring masjid mengarap pengajian rutinan maka orang lakoni sholat sunnah tahiyatul masjid kora papa tapi diganti dengan membaca bakiyatul sholihah ka ping papat bakiyatul sholihah ping papat kenapa niku bakiyatul sholihah ping pinten ping papat berarti kurang ping telur jadi naik ngesuk jendangan pengajian rutin muslimatan fatrayatan jam iahan manjing masjid kelalen ora wudhu maka boleh antuketah yatul masjid diganti macabak yatul sholihah ka ping papat lansapa wongi manjing anakin masjid kok sampai nyuara nembang nyanyi babagan duniawi maka wongi maka wongkui mau maaf oleh gustia lo mulutnya bakal disobek sobek na'udhu bila ini kecuali puji-pujian solawatan dibaan marhabanan boleh malah dianjurkan tapi naik mangkat masjid kelalen gawa hp di silent disit pas lagi solat anak wong tel pun nada deringi dangdut koplo mulanenek nang masjid masjid gede kayak dine masjid kita serotol mustaqim anak pengumuman gambar hp dicoreng supaya nopo boten padang gawa hp mbok sampe muni lagu babagan duniawi lansapa wongi manjing anakin masjid kok kelangan sesuatu maka hukumnya kelangan sesuatu nang masjid ora uli digoleti contoh kelangan nanting maka nek pancen ke mutane ilangin nang masjid maka ora uli digoleti malah digoleti sampe kapanpun ora bakal balik ini keterangan kengan adkarun awawi apa maning kok sampe kelangan sesuatu diumum nang tua masjid pengumuman pengumuman ternyata niki sandali pak ustad hilang separuh sapa wongi singgawa sandali pak ustad korat dibalik namani maka bakal kualat umpah mani niku gak boleh maka toa masjid sempet dati rame permasalahan kita orang awam orang usah meluk meluk toa masjid niku adalah anak aturane seru banter lirieh kon pada dijaga mampu manek biasa banter banter bay orang papa kita direk pak kiai kulapan jas doyem menyesuaikan dan biasa durung ana toa masjid sunan kali jaga malah nyitakan kentong karo bedug kanan opo biasa durung ana listrik durung ana wireless belum ada toa belum ada ampli durung ana sing arane mic apalagi mic tesen diciptak nakentong karo bedug benes sekali tutuk sekarang layung krunguka krunguka abe anggur ben durung ana listrik kora diciptak kentong bedug pan bengok bengok boleh makre makre tapi kan saking saking pint pinter sunan kali jog diciptak kentong kali bedug iku dudung ngundangi wong kon pada sholat kentong bedug niku hanya sekedar seni sing ngundangi wong sholat ya agan karo ikomah kentong bedug niku hanya sekedar pengeling ngeling sing lagi pada nang saw kon bali disit aduh sebes suwe durung lakune maring masjid mulanya nama sude kentong bedug dicipta kentong ditutuk tong 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 maksudde eh para sederek masjid esi kot masjid tetes kosong jendengan diatur ikrumu kentong persiapan disit kentong ngeis ditutuk beduge ditabuh mak deng 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 maksudde para sederek masjid esi sedang 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 masjid detesi sedang jendengan diatur ikan persiapan disit nah bareng saat ini sana kentong sana berduge toa masjid terseru masjid mewah magrum magrum magrib magrib pesi peteng bareng asing adan malah malah bocat cirik durung sunatan ala wakbar ala wakbar ala wakbar ala wakbar bareng duduk bocat cirik sing adan waya subuh sing adan bah kakung suaranya ampeg untung kari loro adan karona langsat mhm ha wakbar ala wakbar mhm ha wakbar ala wakbar mhm ha solatu khairum minan na solat ni ku lewi becik ketimbang turut tapi belas langkah singtangi merenggel mana singtangi malah singtangi barang ngang siit siit kesampian keprok maksud apa aja salah paham singtih masuk singtangi barang gue barang ayame gitu maksudnya aku barang badan baka kong satan masjid tinggak tingguk kok sepi akhirnya karun nunggu jamaah si nambi puji pujian ngapun kiai karang layung puji pujian apa alhamdulillah pada kerojilacap jawa tengah mbah kiai beradaan langsung puji pujian hayu sholat jamaah kan kan jara ne langkum kata hayu sholat jamaah derek da wuh rasul nila puji pujian sampai jam lima seberapa tetap langkasi mangkat akhirnya mbah kakum ini puji pujian berubah dari pengumuman saudara saudara ini 5 menit mana orang yang pada dega aku sholat dewe 3 menit kemudian alhamdulillah nasi mangkat jambul si mangkat musa belindi pada mbah kakum akhirnya masjid tenguk tenguk bong lorok kaki kakik kabe sini mbah teka takun keras lagi puji pujian kajin ya gedening masjid sebin namun ya anu neng apa ya kajin si puji pujian ngejawab walah gena domong ke masjid mung doike aku karo sampe kakum kakum maning lah terus yang kere masjid sepin men kayak ke primen kajin 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 jawab orang usah dipikir gampang kajin masjid di dol bay tapi duduk masjid karang layu masjid kano cilacap mumpuni mumpuni oh jadi masjid cilacap sepian ketularan ke ene sanes masjid karang layu duduk cilacap kan ngisol lang kita doh mulan emang ga wong kita wisdipun paring nikmat luar biasa masjid di jaga ayu di konsolat solat adalah kewajiban setiap mu'min yang telah ditentukan waktunya mulane antara imam solat karo mu'adhin ternyata lebih utama titelnya mu'adhin kenapa mu'adhin ni ku adalah titelnya lebih utama karena mu'adhin dia adhan dengan penuh keikhlasan niliki jam jam telu kurang seberapa kewayai manjing ngara solat aku tak adhan adhan ini ku karena keikhlasan timbul karena kesadaran waktu maaf beda karo maaf maaf ya rakabeh imam tapi anak imam masjid ngone solat terkadang aduh aku sejarah imam masjid mas orang imam aduh mislilantik dari dkm masa orang solat jama'ah berarti duduk dkm berarti orang solat jama'ah mula kenapa malah titelnya mu'adhin karo titelnya imam solat malah lebih utama mu'adhin mula nanggone naso' ikhul ikbad kalau panjen dengan meriksani beruh ana mu'adhin liwat maka ketika papasan karo mu'adhin utama beruh mu'adhin kita dianjurkan untuk berdoa doanya Allahumma jalna muflihina saya ulang doa ketika melihat mu'adhin habis adhan mutawi dewekagi liwat wawan jenengan kepapasan karo tukang adhan maka kita dianjurkan berdoa Allahumma jalna muflihina Allahumma Allahumma jalna ya Allah tolong dadu saken kula dadu saken kita semua wong wong ikan muflihina wong sing beruntung beja mulia dunyane ya mulia akhirote Allahumma mulane maaf jenengan kerungu tukang adhan goni adhan orang pati fase kadang-kadang kan kita ngeritik nangumah ya Allah adhan suaranya lek nemen langkasing suaranya apa masa orang adhan kayak fase fase orang suaranya orang sahdu orang genah goni adhan siapa jene tapi kan kerungu kerungu maka kerungu ngenjan tanggene akhirat kita tetap dati saksi bahwa si A walaupun suara neuratik tetap si A adalah muadhin maka sapa wong sing kerungu adhan baik niku kalangan manusia kalangan jin bahkan tumbuhan hewan bahkan watu sampai mikrofon sing kan adhan ngenjan tanggene akhirat dati saksi walaupun suaranya elek tetap adalah muadhin mulane ketimbang kita sibuk mikiri toa mari kita belajar nek kita mirang suara adhan allahu akbar allahu akbar umumnya kita yang kita sudah pelajari jawabannya kan allahu akbar umumnya kita yang sudah menjadi kebiasaan jawabannya allahu akbar tapi kitab di anak utali binti pun tambah nek rungu allahu akbar allahu akbar jawabannya marhaban bilqa ili adela marhaban bisolati ahlan wasahlan falahu alfa alfi hasanah sapa wong sing ucap ngata minggu maka gusti Allah bakal nulis beribu-ribu kesainan amin allahu mulane nikya nak cerita bu bu nikya ngaji sampai jam berapa jam 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 lima sore masya Allah lawang kenenek sholat asar jam pira setengah enam anak cerita ten zamane sohabat abu bakar ada manusia meninggal dunia wafat maut alias moh mati modar bareng saya do nikut jenazah dirumati kayak may zaman senigi didusi diulesi 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 di sogikapas cara cilacat diulesi diulesi di kain kafani di tali pitu dimasukkan ke dalam kasuraga ibu tau kasuraga kasuraga ini keranda mayit keranda mayit cara mungkin apa katil 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 jenazah dikit kain 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 kasur raga kasur arti tempat raga badan jadi kasur raga adalah tempat badan langkah nyawane ikut cara cilacat cara berebes indra mayu sama katil cara wong sunda nyebut pasaran jawa timur nyebut bandosa bandosa cara wong 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 tapi anak daerah jawa tengah berbes perbatasan cilacat gonsunda reang gone ngarani nangkana kurungan batang itu gak kasar justru niku adalah bahasa yang indah karena mengingatkan kita bu ayung bung ganteng bu sugih bum larat dakale dadi bat cara cilacat ngarani kasur raga cara wong karang layung gone ngarani katil iya medeni banget ceritani bareng mayi dede lebok nanang jerok katil mayide wisyap harap disolati ternyata ucuk ucuk dimatakan katil apa banter nemen bu kaya kaya mayide uri mani penasaran sing badai nyolati dibukalah diku katil mereng katil dibuka apa yang terjadi saudara saudara kaya 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 barang kain kafannya dibuka ternyata tengsak lebeting kain kafan anak ula gede banget lagi ngelilit awaki si mayit lagi nyokoti gulune wisnya nanti tekan kerongkongan eh kaget sing pada nyolati akhir pada melayung golet gebug what is a gebug gebug is a pentung you know yes I do baktel barang wis ancang-ancang padanya pengpentung nisarap mentungi gue ula ternyata ulane bisa ngomong kayak menungsa ulane ngomong eh manusia lulu pada menggebugin gue emang gue salah apa sama lulu pada kita boleh ulane ulane Jakarta kaget sing pada nyolati dibukalah wis dibuka kain kafane ulane bisa ngomong ternyata sing dicak ngomong menungsa nih malah kaget ya Allah laula kok sampai bisa ngomong kayak menungsa iya sebab aku ula duduk sembarang ula aku ula utusani gusti Allah kula diutus oleh gusti Allah kenyokoti gulune iki mayit sebab mayit iki waktu lagi uripe kerungu adhan tapi orang langsung lakoni sembayang alias males-malesan lakoni sholat ngesuk matine cokoti ula gede banget lagi ngone ngacijarini sampai jam lima sore di cokot ula ngong ora tanggung jawab mulane kita wong nah dotil ulama naik bar sholat ora langsung pelencing minggat wong en uniku naik bar sholat ora asalamung alai los asalamung alai pat kita wong en u bar sholat wiri dandi kenapa kita wong en u punya amalia bersolat wiri dandi adalah dalam rangka menutup ketidak khusyuan kita wong enak sholat bok sampai mau lagi sholat anak pikiran singgelam biar kurang khusyuk kurang tumak minnah mulane bar sholat wiri dandi niki amalia ewang enku salam ala nabi muhammad mula nek caranggon kula cilacap syakban niku ti arani sadran bulan syakban cara cilacap ngin kula disebut sadran sadran niku asal kata saking sodron artine dada mulane bulan syakban konpadan jaluk ngapura pada karo keluarga karo tangga teparo apa maning wis ngepereki karo bulan roh romabon anak maning nang daerawetan bulan syakban di arani ruwah carang kene roh 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 niku asal kata saking rohun roh niku artine roh siji arwahun kene ngarani dadi rohahan ternyata ngone rohahan niki kon pada saling jaluk ngapura ngapuranan bahkan kita pada aring makom tenggene jaroh kubur niki pada derek tawasul memberikan doa karo arwah arwah sing padang rumini kulapan jenengan sedoyo bentuk rasa syukur wasilah wong wong tua kita jaman bien kita di parngi urib nang alam dunia mulane ngontenakan acara rohahan pada syarok maring kubur maring makan gitu maksudnya aku mulane nanggone kitab durratu nasihin syakbaniku terdiri dari lima huruf yang pertama huruf shin dimakna syarofah sing artine mulia huruf yang kedua geniku huruf ain ain maniko dimakna uizah sing artine luhur huruf yang ketiga adalah huruf bak dimakna birrullah geniku kebagusane gusti Allah huruf yang keempat huruf hamzah dimakna adalah ulfah ulfah ni kuartine merajut kasih sayang sing terakhir huruf nomor lima huruf nun dimakna nurul farokah artine cahaya ning kebagusan cahaya ning kebaikan mulane bulan syakban mumpung durung melepet ramadhan padan jaluk ngapura ngapuranan saling ulfah merajut kasih sayang pertama jaluk ngapura karo sing lanang bu ibu dan ini hadis dipun jelas memfarihah bidukhul di ramadhan siapa yang senang nyambut datangnya bulan ramadhan amongko haram allahu jazadahu ala miran siapa yang senang nyambut bulan ramadhan diharamkan oleh kusyaloh manjing neraka amin allahumma mulane pertama jaluk ngapuran disit karo sing lanang maki dukindaleng ibune takon karo bapane ayang papih bapane jawab iya ayang mbeb kula sepisan jaluk ngapura ya pak bok mama bok aku akisalai karo bapane sayistu istui pun jaluk ngapura bapane ngejawab tumben arep mapan turun jaluk ngapuran disit iya wong arep mapan turun kepikirane wis tenang apamane ge bulane bulan roah maka kula jaluk ngapura karo bapane segala keluputan bapane jawab ya sepada-pada bokana aku tadi wong lanang durung pisang ngayang niko yang jaluk ngapura ya mak sami-sami pak kula sekalian repantakon kapitmo isuk dan ini bapane jengkel baynu ngapa kue ngerti bu aku jengkel ngapa botan pak akulah jengkel kue masak langka banyune masak garingan bayi malah setelaku maju dinan maju tua pokoknya masaknya anak banyune anak sope anak dudue anak kokoe ibunya ngejawab maneng kan bocara seneng pak nganggir masak ake banyune datu kawit ringi ngone masak kue garingan bayi nyesuk pak tak dandani mulane tak dandani nyesuk duitnya ditambah ya pak jaluk ngapura maka jangankan bocah malaikat rohmat betah teng dalemen jenengan anggren jenengan suami istri seneng jaluk ngapura pada guyup rukun maka sodakoh suami terbaik kepada istrinya sebelum sodakoh di masjid sederung nyantuni bocah yatim amongko sodakwe suami adalah aben isuk nek bapane arepan maka tmaring kantor kantor kuala lumpur suami kasih sodakohan gini ku ngecup kening istri tiga kali hmmm ping teluk di ku sodakoh suami paling murah tapi paling datiknya harmonis kecup kening istri tiga kali aben isuk nah bapane mangkata ring sawah ku juru ngasih ciuman di kening ibu ngeling ibu ngeling napa sodakoh lah sampean karena wong wadon pan nanti sodakohi ya sing pengertian isuk wis rapi rajin ayu wangi keleke semprot karola ngawangi wong wadon mabul ngagas handrok telung rendeng ngara dipe pindih sodakohi pindih sodakohi ibone sing rajin sing ayu sing wangi ajayu nih pas mangkat kundangan kok mangkat kundangan cilakan hmmm lancipik kaya celurit medura ini gincuankan gila kewaklohan balik kundangan udang terus orang ga wapak yang celaking blobor persis kaya gerandong nah nguma ya sing rajin apaman ini ngisuk bapane panahwe sodakoh aja sampai malah bapak kepan sodako ibunya rewat-rewat ngunin nginang lambene tekan kuping bocah rumpah dadi dusi bapak ini ngomong ya Allah bu kepribirikan ngunin dadi wong wadun kaya gurewat-rewat ngunin nginang lambene tekan kuping bocah rumpah dadi dusi terasidurung disaponi pancen rika wong wadun kaya assalamualaikum mulani bulan syakban niki dipunwastani ulfah saling jaluk ngapuran-ngapuranan merajut kasih sayang moga-moga mangkis sangkeng rumah ngorapadak lalain jaluk ngapuran disi mumpung turun masuk romabon setuju? sepakat? alhamdulillah nikmat panas luar biasa ya bu nah kaya gini ngajini kok sampai jam 5 sore apa anak kaya ikraman sampai telung jam anak? siapa? mumpuni jadi kula sekalian tikus percobaan mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa Allahumma sando ala nabi Muhammad wis jaluk ngapuran-ngapuranan arepan manjing romabon masjidnya dipersiapkan mental fisiknya dipersiapkan mangga putra putri neken samin derek ten masjid melu meramaikan memakmurkan masjid kita mumpung kula panjera diparingi kesempatan urip ten alam dunia maka alhamdulillah masjid kita wanten tepik ini wanten tepik ini mumpung pak ustad wanten meriki wanten desa karanglayung pak lurah pak kepala desa antan madrasah napa mumpung wanten sebelah pun di madrasah pak lurah oh sebelah mereka kuburan sebelah pun di lah kan cuman takon maksudnya segeru yang ketakangan mati ayo pada ngaji disit gitu maksudnya aku ibu-ibu ini semangat muslimatan semangat jamiahan putra-putra titipakan nanggone madrasah kenapa saya ngomong begini prihatin banget zaman senegi bu anak wong tua salah menanamkan mindset karuan anaknya anggar anaknya pada ranking siji di sekolah ibu ini ngucap no nge-nge-suk tetap bisa ranking siji maka tak daftarnya ke sekolah negeri favorit ibu ini ngucap begitu tapi giliran anak bocah nakal wong tua ini ngomong bocah belejut nge-nge-suk anggarasi nakal kalau wong tua lepuk nah pesantren bahasanya begitu nah dikira pesantren kandangnya bocang belejut loh saya sebagai santri ngorak terima sing bisa ngomong begini bu saya cerama bukan hanya metukang tv jebolan audisi juara siji terus bisa cerama begini gak semudah itu guys kepingin ahli kepingin ahli fakihkan tv corok gak gelem mondok nang pesantren kata anak santri disebut junu junu no funu no wong edan kepingin dati wong sukses orang gelem priatin junu no funu no edan kepingin dati wong sugih orang gelem rekasa junu no funu no edan kepingin dati wong pinter orang gelem golet ngilmu junu no funu no edan pingin dati kepala desa maning ngoregeleng serabung na masyarakat junu no funu no jadi wong lanang kepala rumah tangga mengarepar BLT karo PKH lompang lompong kedadar kedodor junu no funu no ikhris alam yang fauga wasta'im billah wala ta'jis jadi manusia kon semangat gak yubaran si manfaat wasta'im billah nek ana masalah jaluk titulungane karo gusti sehingga paling penting wala ta'jis aja males aja sungkanan aja keblok semangat gayu barang si manfaat apa maning kita jadi wong tua kepingin di anak-anak solih-solih akhlake kudu kena contoh akhlake kudu bisa jadi teladan kepingin jadi putra-putra solih-solih titipna nanggone madrosa kon pada ngos kon pada ngaji ngapunten pak lorah teng meriki teng gene desa karang layung madrosa sewulan ken bayar pinten santri kon bayar pinten gratis ya Allah betul gratis nih gu orang bayar sama sekali oh anasing kon bayar sepuluh ibu sebulan sepuluh ibu murah murah apa murah enteng apa enteng ya jelas enteng coba pak banser rokok sedinat dirang bungkus pak banser rong bungkus ya Allah kayak sepur sepur berautun paling murah saiki rokok merek apa malboro yang paling murah lois lois sepuluh ibu perong bungkus sedina berarti rong pulew rong pulew pink telum puluh dinas ya Allah namatu sebulan gerokok ketok tapi putah putih ngaji ng pondok ng pesantren ng tepeki ng madrosa sebulan kon bayar sepuluh nung kayak enam bulan ya Allah ya Karim pantesan pak haji munjid sarung siji siji nganti ngepir ngelinting mentul mentul kayak soh bakar motor banget ngereka ada duit gue tuku sarung bu assalamualaikum ruku newo ngaji anak telu sepisan guru ngaji yang kedua wali santri yang ketiga santri makarane wong tua kudung ngedukung anak-anak pada ngaus pada ngaji sohale neks sampe anak orang ngaji bareng kita mati nembem bareng mati bisa mikir ya Allah ya Karim jeb jamb aku sekolah tekan sarjana dia ngora macah yasin dia ngora macah yasin ya Allah dia ngora pada macah kur'an orang kirim dong ya Allah barengan nake ziaroh maring ma'om dewekeng gawa buku yasin tapi kan nake cili korang ngaji macah buku yasin di wacat tulisan latine bismillahirrohmanirrohim ya asin mone nih dati ya asin gara-gara pada ngaji mulane kulatan jenang sedo ya arane wong tua kudung ngedukung nake pada ngaji jangan sampe kita salah menset mulane dati wong tua mensete nok anggernya sukwereng kisi jimani ngang sekolah tekmasuk nah wareng pesantren begitu mone na wong tua ngomong lah bocah mondok bisa apa paling mung gedadar gedodor sarung ngantok eh jangan salah ini yang lagi ngomong di hadapan semua ini santri guys walaupun santri nang pondok ngaji kita dina-dina tapi ternyata arane santri metu saking pesantren jati alumi kon macul ya pinter meneki kelapa ya bisa ilmu politik bengerti sebab naparane santri ulih bergaya ngilmu saking kiai mulane diarane santri es sanggup aakan enneruskan tek tuntunan RI RI ini kunabong Republik Indonesia Indonesia ya bener sih tapi kan kurang pas kiai lagi ngerang na santri yusarti na nangarep dewek banter salah santri es sanggup aakan enneruskan tek tuntunan RI ini ku rosul ilahi Republik Indonesia putra putri nekon padanga kurang kompak diteleweran sing semangat sing buri aja keri sebelah kanan aja ketinggalan pak banter melu sing banter putra putri nekon padanga titidip nanggone pak kia kon padanga jinang tepe benbe su gede dadisan anggar bocah oranga maring wong tua dadiwan padam bantah yang di omo tolan isyuk bali nembeng bocarang aja bu gara-gara ne motor lanha gampang janji ne gampang lunga numpak motor ugal-ugal pamit sekolah jebule do bocarang aja kon sekolah malapaca gane pacaran maring plesir nang plesiran jaran-jarah watang em bulending kaya telembu na'udhu bilahimin iki jaman globalisa akeh bocah ora gelengah rino weng nonton sing ditiru wong luar hafal ya bu wong luar negeri ora nganggoklam aurote ora ditutup pada ditiru bocah jaman si pamer bokong kayasa bokong apa sapi panceng bener saya kaya bokong sapi berkeliaran di pinggir jalan mau aku diponang pinggir dalan akeh bayi pada diponang kali akeh bayi pada diponang alas bahkan akeh bayi pada diponang sampah tong sampah tong sampah ih ingin sampai kejadian anak bocah 14 tahun hamil di luar nikah saking bingung yang bareng bayi ini lahir bayi ini diponang tong sampah aku melihat dengan mata kepala aku sendiri pas aku nonton tv berita patroli tapi kan aku ngapus ceritanya asli barang siapa sing kepingin anak sing alim maka hendak senang mulia na wang alim maka kitab fatul izar nanti dina gawene bo cap anak aturan bu orang percaya bukakan kitab fatul izar maaf kitab buka kadok ini bukan saru ini pengalaman tapi aku durung pengalaman tapi nyong pernah ngaji nang gane fatul izar dina gawene bo cab pengaruh kisipat dan kepribadian bagi anak maka sangat dianjurkan suami istri yang ingin memiliki anak solih solih silahkan gawene pas malam jumat sepindah sup sunnah rasul suami istri melakukan anu pas malam jumat maka insyaallah anak kepada ahli kitab amin allahumma negawene malam jum malam jum tapi nang gane fatul izar walaupun suami istri sah menurut agama dan pemerintah anak dinapan tangan suami istri orang solih melakukan anu anu ya maaf nanggone santriniku ngomong jimak mon serada kasar termasuk rada vulgar jadi kula singkat jadi anu suami istri tidak boleh melakukan anu pas malam sabtu soale malam sabtu kok tetap diterjang dilakoni lahir dari anak maka anaknya terlahir gila 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 bukan hanya gangguan kejiwaan tapi gila bisa diartikan diomongi sepisan orang langsung manut diomongi bentak bentak dimasuk gila dengan fatul izar perintah perintah mana perintah kemiri perintah saya menurut enggak itu gara-gara malam satu Arane ibu Disilet orang rasa lara Babaran Nanti pingrolas anaknya Dadi wongkabeh langkas Dadi cempe Arane babaran kan taruhannya nyawa bu Tapi menurut seorang ibu Babaran taruhannya nyawa Orang rasa lara Karena menurut ibu yang paling lara Adalah ketika dibentak Betul Ibu dibentak anaknya Rasa-rasa kayak langit harapan runtuh Di narasarap kiamat Gondok-gondok Tenggorokan Panangis ngantara matuk eluwe Perintah Jadi wong tua Perintah sang gawe Ibu nejab ya Dua anak dan yang model Kayak gue nemen ya Kau orang rumah Sani Gondok dati anak Kaya aku mamamu Karo papamu Gondok rumati Kau yang gedek na Gohe sirah Kanggo sikil Sikil Kanggo sirah Meme keger Atus keringat Panting tulang Setengah mati Barang matu laire Kayak gohe Sangang bulan Sepuluh din Aku pating pendusul Nang matengku Apa maneng Waktu lagi Ngidam matengku Ayah Musim rambutan Orang jaluk rambutan Tangawangin jaluk Etegan Isuk-isuk Jajani pentol Apa maneng Waktu lagi Matengku Amil bulan Tua Ayah Turumiring Orang kepenak Melumah Horat hati Kemurup Rasanya pegah Langgar pas mateng Kue turun Karo kemurup Kasur Kudu dibolongin Disik Apa maneng Waktu lagi Babaran Ngetok na Kue Ya Allah Aku ngguna Perjuangan Taruhannya Nyawa Bapamu Mungkari Pas Bos Pas Bos Malam Mungtakon Mismat Apa Dorong Aku ngguna Ngetan Sepore Barang Matu Model Kayak Koe Senang Gentak Gentak Karo Mama Ya Salah Aku Mau Gawene Pas Malam Satu Bagi Suami Istri Sing Esik Kepingin Tue Anak Jangan Melakukan Anu Pas Malam Sabtu Horau Lih Yang kedua Suami Istri Tidak Boleh Melakukan Anu Pas Malam Ahad Malam Minggu Horau Lih Lih Terserah Kan Sampai Mis Debojo Lakukan Durung Pulang Masih Aman Kudu Akan Gwene Puasa Kok Sampai Suami Istri Kepingin Tue Anak Tapi Melakukan Pas Malam Minggu Lahir Dati Anak Maka Bocai Terlahir Senang Nyolong Ibu Terang Teng Fath Izar Ibu Manggut Manggut Oh Dati Pejabat Senyolong BT Rakyat Kawin Pas Malam Minggu Yang Ketiga Suami Istri Tidak Boleh Melakukan Anu Pas Malam Senin Orang Woleh Orang Usah Protes Maring Kula Kula Kan Mung Sampai Kena Sampai Kok Malam Senin Gwene Gawek Lahir Dati Anak Maka Bocai Terlahir Fakir Fakir Ini Kekurangan Bisa Kekurangan Rezeki Kekurangan Mental Kekurangan Fisik Kekurangan Adab Bapak Bapak Bori Pocokan Batin Mumpuni Mumpuni Islam Kakin Aturan Neman Ya Boca Boca Aku Aku Kerjanya Jakarta Mumpuni Seminggu Sebisan Gwene Bali Bali Jemua Sore Malam Satu Terjang Baik Ya Keprim Banderang Neman Mas Abis Gebulet Dicempet Nalawang Begini Begini Kalau 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 Belum Tahu Masih Dimaklumi Tapi Kalau Sudah Tahu Pas Agi Gebulet Banget Agi Kepingi Neman Kan Kebutuhan Lagi Bandreng Neman Kelalen Hilaf Dilakoni Malam Satu Malam Ahad Atau Malam Senin Maka Gwene Kelalen Bisa Dikifaroti Dikifaroti Diganti Disarutangi Dengan Cara Nyantuni Boca Yatim Awe Makan Fakir Miskin Awe Makan Do Apa Kalau Kelalen Kesupen Hilaf Keterjang Niki Bagi Suami Istri Yang Kepingin Tui Anak Maka Malam Sabtu Malam Ahad Malam Senin Ora Uleh Tenang Dalam Seminggu Cuma Telung Dinatok Sing Ora Uleh Terserah Sampaian Kalau Miring Kalau Meluma Kalau Kemureb Gwene Turu Maksud Tidak Tidak Paham Malam Selasa Apik Uleh Suami Istri Silahkan Malam Selasa Melakukan Anu Mengkombeng Mengkombeng Malam Selasa Kok Suami Istri Melakukan Anu Lahir Dati Anak Insya Allah Bocah Terlahir Ahli Bekti Karowong Tua Amin Allah Malam Rebok Apik Silahkan Oh iya Mbah Putri Karowong Putu Nih 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 Putra Putra Nih Apa Wah Ya Oh Putu Ya Allah Ya Ya Oh Nganggar Wistua Kadang-kadang Isik Ketitipan Putu Yang 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 Ngapur Nih Ngesok Bun Ketitipan Mati Ketitipan Putu Setelah Sholat Duhur Kan Wayai Kitak Oilullah Oilullah Istirahat Apa Mening Wistua Persolat Duhur Nih Dibolehkan Istirahat Ngesok Ini Karena Gara-gara Ketitipan Putu Ya Allah Putu Nih Bahasa Nuk Cemplung Belumbang Maghrib Kuduni Sholat Jama'an Anggone Masjid Sirat Al-Mustaqim Gara-gara Ketitipan Putu Putu Nih SMP Ya Allah Maghrib Ini Turung Pada Bali Ditelpon Radiyangkat Angkat Kabe Kan Ditelponi Kabe Kan Kudune Wayai Sholat Jama'an Jadi Sholat Kepikiran Tonjenangan Kuduni Lagi Ngaji Putu Nih Ngamong Mbah Tuku Balon Mbah Ngaji Durung Rampung Balin Disit Ya Nek Ketitipan Silahkan Nek Nek Nih 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 Ya Sebisa Mungkin Dididik Dengan Tangan Sendiri Melas Mbak Kumbah Putri Mudah-mudahan Orang tua Kita Sintesi Sambi Sehat Panjang Umur Mersih Manfaat Sing Barokah Diparing Anak Kisoleh Kita Sebagai Anak Bisa Bekti Kerowong Tua Bisa Nyelamat Mawang Tatunya Akhir Amin Allahumma Malam Rebok Silahkan Malam Rebok Suami Istri Melakukan Anu Lahir Dati Anak Insyaallah Bocai Cerdas Cerdas Kayak Kayak Bapak Mamanya Aku Gawem Mumpuni Pas Malam Rebok Malam Kemis Sae Silahkan Suami Istri Melakukan Anu Malam Kemis Melakukan Anu Lahir Dati Anak Insyaallah Bocai Terlahir Ikhlas Ngibadai Ikhlas Bekti Kerowong Tua Ikhlas Ngolet Ngilmuh Ikhlas Penuh Dengan Keikhlasan Gwene Melakukan Kesainan Maka Silahkan Anak Anak Kita Saking Dalam Istri Paring Adat Ingkang Sae Dititip Nanang Gwene Mabdorosa Mudah Mudah Anak Kita Dati Boca Kurot Tak Sakit Nyalamat Tidak Sepudunya Akhir Allahumma Jam Pintan Jam 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 Loro Waktu Indonesia Karan Karang Layung Jadi Nang Karang Layung Jam Mundur Oh Ngajin Sampai Jam 5 Bukan Di Joko Tula Aku Tak Tanggung Jawab Dalam 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 Ulan Apa Itu Pokoknya Joko Tula Dan Ikut Zaman Sobat Abu Bakar Oh Wau Bufat Ayat Kering Guna Ngaji Jadi Orang Ngerti Oke Wau Bunya Lagi Cerita Zaman Sohabat Abu Bakar Ada Manusia Meninggal Dunia Wafat Bareng Disolati Niku Kadile Babantar Nemen Jebule Bareng Dibuka Kadile Anak Ula Gede Nemen Lagi Nyokoti Weng Mau Jebule Ulan Digebuk Ulan Ngomong Harepan Apa Aku Yang Ngebuk Aku Kayak Gue Langge Terus Ulan Ulan Ditakoni Jawab Aku Duduk Sembarang Aku Utusan Aku Nyokoti Gemait Gara Gara Waktu Lagi Ripe Kerung Dan Langsung Sembayang Jadi Tak Cokoti Kayak Gue Nene Rawia Jatelat Mindogaweni Ini ya Bu kawit baru luhur Oh malah sekawit isu ya Allah ya Rahman ke masyarakat bubata ayatis kawit isu mulanya Alhamdulillah ke sana bocah teriak-teriak nang masjid dalam maning ketua masjid panah dan terus kekiai Alhamdulillah ngaji Niko Niki wis mulai jam 2 Siki jam setengah papat lebih Bu ya Allah ngaji hampir sampai dua jam orang kerasa ke primen Arab kerasa pada merem kabeh ombatan badai bisa merah kerasa Oh iya jam kali ini ku jam hati deneng dinggoni apa jame aku sing salah apa jame bubata ya cing bener Niki ternyata sampun waya eh kulapannya setoyot disiplin melaksanakan sholat saya ucapkan banyak terima kasih panitia jamaah masjid jami serotol mustakim saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya luar biasa leres pak lura Niku warga masyarakat yang jenengan nguripurip masjid begitu semangat pengumuman-pengumuman dari akhirat sing sapa wonge mangkat ngaji durung dipimpin doa gugu penbali maka bapak nim bojo manim doa disit doa rumiin monggo kita samangke mengemingkan doa yang dipimpin langsung oleh bapak kiai kan kerasa takdim kita para santri kepada para masyik buatan mampu kula mimpin doa karena sepindah kula santri kula tangestri malah kula swantam sepaka mudah-mudahan pengajian hari ini kita dipuntetepakan islami dipuntetepakan iman di tambah ikhsani ditambah sehat panjang umur meringkang manfaat mingkang barukah keluarga mingkang ahlul ibadah keluarga mingkang ahlul jannah amin Allahumma semangka duatipun pimpin kalian bapak kiai terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam duatipun imam miramokih semoga salu'ala nabi muhammad allahumma salu'ala muhammad acara yang terakhir doa beserta penutup mari kita doa bersama yang akan dipimpin oleh ustaz jurat kepada beliau kami persilahkan terima kasih